Intro Setiap bayi pasti pernah mengalami ruang popo Ketika bayi baru lahir, pasti ayah dan bunda memprioritaskan hal yang terbaik dalam memilih popo Karena popo yang digunakan ini nantinya akan berpengaruh kepada kesehatan kulit bayi Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Baby Zio Kami akan membahas seputar tips dalam mencegah dan mengatasi ruang popo pada bayi Memilih popok menjadi hal yang penting karena ketika salah dalam memilih popo Tentunya kulit bayi akan mengalami merah dan gatal yang disebut dengan ruang popo Namun mama di rumah tidak perlu khawatir lagi karena ternyata ruang popok ini bisa dicegah Sebelum membahas tentang cara pencegahan ruang popo, mari terlebih dahulu kita membahas tentang 3 hal yang menyebabkan terjadinya ruang popo pada bayi Penyebab ruang popo yang pertama adalah iritasi kulit Iritasi kulit ini terjadi karena adanya gesekan antara permukaan kulit bayi dengan permukaan bahan popo yang kurang baik Bisa juga terjadi karena popo yang terlalu ketat Selain itu penumpukan fesis atau urin pada popo yang tidak segera diganti juga dapat menyebabkan terjadinya iritasi Apalagi pH urin yang ternyata bersifat basah ini dapat menjadi salah satu penyebab iritasi pada kulit bayi Penyebab ruang popo yang kedua adalah infeksi Ketika popok terlalu lama digunakan bisa jadi ini menyebabkan terjadinya infeksi bakteri atau jamur Biasanya jamur Candida albicans adalah jamur yang menjadi penyebab utama terjadinya ruang popo pada bayi Penyebab ruang popo yang ketiga adalah reaksi alergi Kadangkala kulit bayi menjadi sensitif dan alergi terhadap bahan tertentu yang terdapat pada popo Atau alergi pada pewangi tisu basah yang digunakan saat mengganti popok pada bayi Sebenarnya dengan perawatan yang tepat ruang popo ini dapat dicegah Perawatan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan area kulit bayi Caranya dengan segera mengganti popok bayi ketika buang air besar Atau segera mengganti popok ketika popok terlihat penuh Setiap mengganti popok jangan lupa membersihkan area popok pada kulit bayi Dengan menggunakan tisu atau kapas yang dibasahi oleh air dapat pula menggunakan handuk basah yang bersih Bersihkan area popok bayi dari kemaluan ke arah belakang Jangan dari arah sebaliknya karena kotoran fesis ataupun bekas urin yang masuk ke saluran Dan alat kelamin dapat menyebabkan terjadinya infeksi Saat mandi jangan lupa membersihkan alat kelamin dan anus dengan menggunakan air hangat dan sabun mandi Setelah mandi atau saat mengganti popok Mama di rumah dapat mengoleskan krim khusus agar tidak terjadi iritasi Dan mengurangi gesekan antara kulit dan popok bayi Serta mengurangi kelembaban yang berlebih Agar lebih diingat kita dapat menggunakan rumus ABCD Sesuai dengan yang disarankan oleh para ahli Yang pertama A. Air out atau biarkan area popok kering dan terkena udara selama mungkin Yang kedua B. Berit Oleskan krim khusus yang mengandung zinc oksid sebagai pelindung kulit dari gesekan Yang ketiga C. Atau clean Senantiasa jaga area popok agar tetap bersih dengan cara segera mengganti jika popok terlihat penuh Yang keempat D. Atau disposable diapers Yaitu ketika bayi mengalami ruang popok gunakan popok sekali pakai Untuk produk sebagai barrier atau krim khusus Saya mempercayakan Baby Zio untuk menggunakan korin nepicens Nah korin ini mengandung zinc oksid sebagai barrier yang mencegah iritasi Karena gesekan antara kulit bayi dengan popok Selain itu korin juga bebas paraben Jadi sangat aman untuk kulit bayi yang paling sensitif sekalipun Demikian tadi tips untuk mencegah dan mengatasi ruang popok ala Baby Zio Sampai ketemu di video yang lainnya Jangan lupa subscribe Bye-bye Bye-bye